Intro Tanah air ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kalung Tanah ku yang ku cintai Engkau ku hargai Walaupun banyak negeri ku jalanin Yang masukkan maini kata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku rasa senang Tanah ku tak kulupakan Engkau ku banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah politik Indonesia modern akan menemukan bentuknya Dan dia berjalan dengan cara yang aneh sekali Hari ini TPH Senudin Yang dari PDIP itu mengumumkan Bahwa PDIP Hanura dan Siapa itu P3 Itu sepakat untuk Menggulirkan hak angket Di Parlemen Di Parlemen Dan Mereka akan melakukannya Dengan cara yang terukur Dan ini akan menjadi serangan yang Mematikan bagi Rezim kecurangan Pemilu Serentak katanya Berjalan dengan proses hukum Ke mahkamah konstitusi Yang tampaknya mahkamah konstitusi Itu Kembali ke hati nuraninya Setelah Dipecatnya Anwar Usman Hak angket Di politik Di Parlemen Kemudian Diiringi dengan proses hukum Ke mahkamah konstitusi Untuk menggugat kecurangan pemilu Serta Diiringi dengan Parlemen Jalanan Demonstrasi Sejak tanggal 1 Tanggal 5 Dan tanggal 7 Itu Itu betul-betul Membuat Pihak-pihak tertentu itu Tidak bisa tidur Karena kejahatan 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 yang dia lakukan Tampaknya Sejarah akan berulang Bahwa kejatuhan Seorang penguasa itu mungkin terjadi Tanpa harus Melalui sedang pengadilan Bung Karno jatuh Karena Genda rakyat Yang kemudian Ngamuk Dan minta dia Digantung Begitu juga Pak Harto jatuh Tanpa kemauannya sendiri Rakyat Menduduki DPR Dan menyerbu DPR Mendudukinya Terjadi Keusuhan Pak Harto Mempercepat pulang Dari kunjungannya ke Mesir Dan Kemudian Mengundurkan di Tanpa proses pengadilan Masyarakat Masyarakat ingin Pak Harto diadili Melalui jalur hukum Tapi Kejatuhan dari Singasana Kekuasaan Itu Sepenuhnya Tergantung Allah Mencaput Kekuasaannya Dengan cara yang Allah Maui sendiri Dan tampaknya Kekuasaan Yang terakhir ini Jatuh dengan cara yang Di luar dugaan Orang-orang yang memuja Kekuasaan Dan ketamakan itu Tampaknya Di dalam politik Orang hendaknya Masuk dengan cara yang Pas dan keluar Dengan cara yang Tepat tetapi tampaknya Jokowi Keluar dengan cara yang Sangat terlambat Dia harusnya keluar tahun 2019 Tetapi Nasi sudah Menjadi Berubur Dan Angin Perubahan Selalu berhambus Ke masa depan Tampaknya Masa depan Masih membukakan Harapan-harapan Perbaikan Harapan-harapan Bagi tegaknya Keadilan Kejujuran Kejujuran Dan Kebenaran Alih-alih IT Sudah mulai Bekerja dengan cara yang Diluar dugaan Seperti Roy Suryo Mendedikasikan seluruh ilmu Pengetahuannya Untuk Untuk membongkar Kejahatan Kejurangan Yang dilakukan Oleh penguasa Untuk memenangkan Pertarungan yang tidak fair Sementara Ahli IT Di pihak sana Yang mengaku sebagai ahli IT Seperti Hasan Haikal Bagaikan Tersudut Di sudut-sudut Sejarah yang Menjebaknya Sehingga dia tidak bisa Berbuat apapun Kecuali mengaku Bahwa sebagai Ahli IT saja Begitu ahli hukum Tata negara Seperti Yusril Yang konon pandai Sebagai Orang politik Pandai politik Pandai Hukum Tata negara Tapi Bagaikan tak berdaya Meskipu Disokong oleh Oligarki Sementara Pendukung-pendukung Atau pejuang Perubahan ahli hukum Tata negara Sudah bekerja Melalui Film Dirty Food Senel Alifin Mukhtar Kemudian Ferry Amsari Dan Bisa Fitri Itu Melangkah jauh Bagaimana Cara dia Menyerang Titik-titik Kejahatan Melalui data-data Dan Melalui medium Film Selama Satu jam Lima puluh Tujuh Menit Dan Para ulama Para ustad Para habaib Juga Menyuarakan Gelombang yang sama Tentang pentingnya Kecurangan ini harus Dipongkar Tampaknya Sejarah Sedang berpihak Pada kebenaran Sejarah Sedang berpihak Pada keadilan Sejarah Sedang berpihak Pada kejujuran Politis-politisi Yang masih cernih Civil society Para guru besar Itu juga bersuara Menyerang Ketidakjujuran Menyerang Ketidakveran Di dalam Proses-proses Pemilihan Umum kita Seluruh Civilitas Akademika Dewan Guru besar Dosen Perkuran tinggi Yang kecil Menengah besar Di seluruh Indonesia Itu seakan-akan Membentuk Satu Orkestrasi Yang Rapih Seakan ada Konduktornya Dan memang ada Konduktornya Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tampaknya Perhitungan-perhitungan Di luar perkiraan Inilah yang Luput dipertimbangkan Luput dilihat Oleh Pelaku-pelaku Kejahatan yang Menggunakan Seluruh Infrastruktur TNI Polri PNS Atau ASN Juga dana yang Melimpah Ternyata Matahari Tidak Bisa Ditutup Cahaya Matahari Tidak Bisa Ditutup Oleh Kelima Jari Tangan Dan Cahaya Matahari Terus Memancarkan Cahayanya Dari Timur Dengan Cahaya Yang Lambat Laun Terang Benderang Saya Yudi Promoko Tukang Donat Dari Parang Youtuber Terjuang di Semesta Fasbir Somperan Jamila Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanah Air Ku Tidak Kulupakan Tanah Air Ku Tidak Kulupakan Tanah Ku Cintai Merкра Engkau kuhargai Engkau kuhargai Yang masyurper Maini kata orang Tetapi kampung Dan rumahku Disanalah ku Rasa senang Tanahku tak Ku lupakan Engkau Ku banggakan Ku banggakan Ku banggakan